Oke kita ketemu lagi di segmen berikut segmen yang sudah pasti banyak Anda menunggu dan kalau saya lihat datanya sekarang banyak yang menonton dan sudah banyak komen ya tetap aja komen dan kita banyak berbincang pada malam hari ini dengan warung Jawa Solo di MP Makassar kita bincang dengan saya panggil siapa nih Mbak Emi Mbak Emi Mbak Emi apa nih warung Mijawa kenapa warung Mijawa karena mungkin dari latar belakang kami Pak itu orang Jawa jadi nama warungnya kita buat warung Mijawa Solo warung Mijawa Solo apa beda Mijawa Solo dengan Mijawa lainnya kalau kita sendiri mungkin dari bumbunya Pak kita itu punya ciri khas sendiri dari tekstur rasanya mungkin lebih terasa bumbunya khasnya dari memang sudah dari Jawa saya juga beberapa kali menikmati beberapa makanan Jawa termasuk Mijawa apa yang berarti kalau di Mijawa Solo itu teksturnya yang lebih membedakan khas bumbunya khas bumbunya kenapa khas bumbunya khas bumbunya mungkin karena sudah dari lama Pak dari kami rintis usaha Mijawa solonya itu ada cita rasa rasa tersendiri yang orang sudah kenal dan dulu resepnya itu rahasia nggak rahasia Pak jadi resep rahasia Mijawa yang tentunya beda dengan Mijawa lain sekarang warung Mijawa Solo yang di dijual ini dengan makanan makanan-makanan apa saja produk yang lain kalau di MP itu jual mie goreng goreng Jawa Solo ada nasi goreng ayam sama bakso Pak bakso juga ya ada tapi nggak apa bedanya bakso ya berarti namanya bakso Solo ya? Iya, bakso Solo. Ini ada bakso keturunan Raja Solo nggak? Enggak sih Pak. Kalau rasa beda baksonya dengan baksonya lain apa? Kalau kita itu baksonya itu dagingnya lebih banyak Pak dibanding ayamnya kan jadi terasa lebih nikmat kalau kebanyakan bahannya daging. Kuahnya? Kuahnya iya, kita pakai kuah bawang putih yang diracik. Oh gitu ya? Iya. Dari semua produk makanan yang Mbak Emy jual, yang mana paling sering di order? Kalau yang di warung kami yang sering di order itu nasi goreng, hampir semua sih Pak, nasi goreng, mie, dan ayam. Baksonya gimana? Baksa juga mulai udah laku. Gitu ya? Iya. Kalau bisa tahu kira-kira sehari berapa di produk yang dibeli? Kalau ayamnya sih kadang biasa sampai saya kurang tahu porsinya sih Pak. Kalau ayamnya biasa sampai habis kalau hari biasa sih 8 ekor. Biasanya sebelum pandemi Pak kan kalau hari Sabti itu bisa sampai 15 ekor. 15 ekor? Iya. Berarti kalau 15 ekor itu untuk berapa piringnya? Ayamnya saya bagi 4 Pak. Bagi 4? Iya. Berarti 15 kali 4 ya? Iya, 15 kali 4. 60 ya? Iya. Beda dengan nasi gorengnya, beda dengan mie-nya. Ini sih bukan UMKM lagi. Ini usaha kecil miliaran sudah ya? Enggak. Cuman kita, ini kan murah Pak Jadi ya, kita mungkin untungnya nggak terlalu banyak sih. Cuman nih ahil yang... Tidak, tidak terlalu banyak untungnya ya, tapi labaannya yang banyak ya. Gitu ya. Iya. Karena kita juga jualnya nggak terlalu mahal Pak. Iya. Kita jualnya ya, harganya merakyat. Hmm, kira-kira satu begini berapa? Kalau ini kami jual 17 ribu Pak, sudah sama nasi. 17 ribu dengan nasi? Iya. Semuanya? Kalau yang ini yang spesial 16 ribu. Spesial, ini nasi goreng? Kalau nasi goreng kami 13 ribu. Nice. Pemirsa, Anda bisa datang ke MP merasakan sesuatu yang sensasi dari sebuah resep rahasia. Dengan tekstur yang berbeda dan harganya sangat murah. Nasi gorengnya 13 ribu. Mie jawanya 16 ribu. Nasi ayamnya 17 ribu. Dan banyak orang yang memesan. Bayangin setiap hari aja harus 15 ayam dikorbankan oleh Mbak Emi ini. Hanya untuk memenuhi kebutuhan. Dan kalau Sabtu, Minggu, sekitar 60 ya? 60 ayam ya? 15, Pak. 15 ayam. Iya, kalau hari biasa kan cuma karyawan aja. Iya. Oke, kita coba lihat komentar-komentar. Arya, selamat malam. Semoga sehat semua. Aftar Aikid. Semoga UMKM maju di New Normal. Ina Maharani enak dan murah. Padli Muhammad. Majulah terus UMKM. Terimakasih kanone telah memberi ruang UMKM di Makassar untuk sharing dan dikenal orang. Lian Diku Aditya. Semoga UMKM bisa menampung banyak tenaga kerja dan mesejahterakan semua. Iwan Bato. Andalan mie goreng jawanya enak, murah, dan kenyang. Dibanding harga-harga mie goreng yang lain, kira-kira berbeda berapa? Biasanya sih, Pak. Biasanya kalau porsi kayak gini 20 ribuan. Oh gitu ya. Sudah pakai ayam, bakso, sama telur. Kenapa, itu ya, pertanyaan berikutnya ada. Kenapa bisa murah? Padahal banyak nih ya. Iya. Kursinya banyak lagi. Mungkin karena, apa, kita kan nggak mau memberatkan orang yang makan, Pak. Supaya orang juga banyak pelanggan yang datang. Pasti, Mbak Yemi, memberatkan orang yang makan. Karena makannya banyak, akhirnya dia badannya tambah berat gitu. Kalau memberatkan. Berapa karyawannya, Mbak? Tiga, Pak. Tiga. Terus yang buat resepnya ini siapa? Saya, seorang orang tua, ibu. Oh. Berarti ini turunannya? Iya, turunan. Usaha turunannya? Iya, usaha turunan, Pak. Ceritakan, bisa nggak ceritakan sejarahnya yang Mbak Yemi tahu? Sejarahnya dulu dari om saya, yang buka pertama kali bisnisnya Sadang. Terus dia sudah tua, jadi kembali ke Jawa. Terus setelah dari om saya, itu pindah ke bapak saya. Setelah bapak saya, sampai sekarang dia masih buka bisnisnya Sadang. Setelah itu saya, yang terus kan dibuka cabang di Mall Panakukang. Berarti sudah tiga generasi ya? Iya, tiga generasi, Pak. Harusnya ini Mijawanya Mbak Yemi, namanya Mijawa Nepotisme. Tiga generasi. Tiga generasi sudah ya? Tahun berapa awal mulanya? Tahun 80-an, 1980. Sudah lama. Sudah lama ya? Sampai sekarang tetap eksis. Iya, eksis. Cuman kan saya mau lebih eksis lagi kalau anaknya yang pegang Pak. Kalau orang tua kan masih belum terlalu tahu yang mana teknologi. Jadi, makanya saya mau ke calon di Mall Panakukang supaya bisa tambah luas lagi. Luas, ya. Sekarang harus lebih, lebih millennial ya. Kalau yang dulu kan sudah colonial ya. Sungai Sadang, berarti ada pelanggan tetapnya ini ya? Ada. Karena kami yang sungai Sadang itu di Lorong, Pak. Pindah-pindah tempatnya, karena kan dikontrak. Sekarang sudah berada di Mall semenjak Mbak Yemi yang pegang ya? Iya, di Mall. Saya buka calon di Mall supaya lebih terkenal lagi, Pak. Tidak ditunggu jalan lagi. Tapi apa tanggapan orang tuanya? Orang tua senang sih, Pak. Apa? Saya bisa buka calon lagi di Mall Panakukang. Alhamdulillah. Itu resep orang tua sudah penuh turun sama Mbak Yemi? Iya. Sudah diajarkan, Pak. Kalau dia pulang ke Jawa, ini cara-cara bagaimana cara olah bumbunya, bagaimana cara belanjanya di pasar. Sudah diajarkan, Pak. Begitu ya? Oh, iya, 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 iya. Iwan Batu andalan mie goreng Jawanya enak, murah dan kenyang. Ring satu, mantap. Iwan Batu sekali coba nambah terus. Ahar Aikid jadi lapar, pingin coba mie Jawa Solo MP. Oke, kita ketemu sana sebentar. Iya. Tomi Paseru, enak tawa. Hmm. Tau dari mana, Tomi? Oh, enak. Wira Fajril Fajar, mie Jawa is the best. Dari kuliah sampai sekarang selalu suka. Apalagi, onernya rama-rama. Oh, ini fans ya. Mie Jawa Solo rasanya mantap, harganya juga murah. Tribun Timur pesan ditarik. Hehehe. Semoga bisa mie Jawa Solo bisa buka cabang lagi lebih banyak. Nah, ini jawab nih yang terakhir. Iya. Dijawab, Bu Emang. Mau buka nggak lebih banyak? Eh, mau buka, Pak. Lebih banyak, kalau bisa sih. Bisa sampai ke daerah. Oh, begitu? Karena kan, kalau dilihat dari pesanannya sekarang banyak sekali ya? Alhamdulillah sih, Pak. Yang di MP mana lebih banyak? Di MP atau di Sengisada? Kalau di Sengisada itu khusus mie saja, Pak. Nggak jual ayam, nggak jual nasi goreng. Cuman kayaknya di Sengisada memang khusus mie. Tapi kalau di MP semua, saya tambahin bunuhnya, Pak. Jadi orang nggak bosan. Bukan cuman mie saja. Tapi kalau di Sengisada memang peminatnya itu mie. Karena memang dia sudah melegenda mie-nya. Sudah melegenda mie-nya. Nah, sekarang dengan di Mbak Emi, di MP itu ditambahkan menu-menu tambahan ya. Yang menjadi pilihan. Tapi tetap favoritnya adalah di mie Jawa. Ini Jawa. Kenapa bisa bertahan lama itu usaha mie Jawa Solo ini? Bertahan lama karena memang yang di Sengisada itu pas sudah banyak pelangganannya. Walaupun pindah kemana-mana kok tetap dicari sama pelanggan yang dari-dari dulu. Dia juga kayaknya sudah turun-temurun. Yang dari kecil dia cari lagi tempat itu. Yang dari kecil dia ajak makan mungkin sama orang tuanya. Besar dia cari lagi Pak ini mie-nya. Jadi makanya dia juga yang pelangganannya turun-temurun. Iya. Jadi penjualnya turun-temurun. Pelanggannya turun-temurun juga. Karena turun-temurun juga. Karena turun-temurun juga. Yang tukang retribusinya turun-temurun ya. Turun-temurun juga ya. Oh itu. Jadi kemana saja pindah mie Jawa Solo ini. Ada followers fanatiknya ya. Iya. Iya. Kayak saya dimana juga selalu ada itu ya. Fans fanatik saya yang sampai ini belum muncul-muncul nih. Belum datang. Yang ada yang khusus mendengarkan dialog. Ada yang khusus mendengarkan pertanyaan kuis. Ring satu tempat makan ku ini kan dah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi tahu sih kasihan. Dianku di adiknya saya aduh mau nyobain. Apa sudah ada di online marketplace? Kalau marketplace belum Pak. Cuman di Grab sama Gojek sudah ada. Iya. Tapi jadi kalau kita mau pesan di e-commerce Gojek dan Grab itu ada? Ada. Tertulis mie Jawa Solo? Iya warung mie Jawa Solo. Warung mie Jawa Solo. Beda berapa harganya dengan kalau kita makan di tempat? Beda 2000. Beda 2000 ya? Iya. Di luar omkir ya? Iya di luar omkir. Ya. Abdiwan Muhammad bisa order online kah? Apa ini? Ditunggu cabangnya di Mamuju? Amin. Bencana mau buka juga di Mamuju? Kalau masih belum berpikir sih Pak sampai situ. Oh belum. Iya. Dipare-pare aja dulu ya? Iya. Yang mau mau jaga kejauhan. Atau yang di Goa. Di Goa. Di Goa. Oleh di Goa. Iya. Iya. Nanti saya urus sudah izinnya. Iya. Amin. Amin. Iya. Hehehe. Spontan. Hehehe. Abdiwan Muhammad bisa order online kah? Bisa. Bisa. Tadi udah disampaikan. Silahkan di... Cari di Gojek dan di Grab. Ilo Mulyana saya belum percaya rasanya kalau belum dikasih coba. Iya. Hasnim. Nah gitu. Silahkan coba di MP. Jalan-jalan di MP. Apalagi kalau Sabtu Minggu. Nah. Singgah. Dia dekat tempat parkir ya di P2 ya. Iya. Dekat lagi tempat parkir. Parkir mobil aja. Pas turun langsung. Pas turun. Kalau malas turun. Hehehe. Minta aja. Gitu. Atau telepon bisa juga ditelepon. Bisa ditelepon ya. Bisa. Teleponnya ada tertulis di layar ini. Aktar Satmi Normal sekarang bisakah kalau mau pesan online? Bisa. Bisa. Berulang-ulang. Bisa buka cabang juga di Sidrap. Kangen nih. Terakhir makan waktu masih kuliah tahun 2012. Mercy Daddy. Kenal gak nih Mercy Daddy? Teman kuliah. Oh teman kuliah. Bayar gak kalau dia makan? Bayar. Atau kena pertemanan? Bayar Pak. Bayar ya. Mijawa Andalan. Cici Rizky Mijawa Andalan sejak SMA sampai sekarang. Iwan Bato ditunggu cabangnya di Sinjai Boneh. Ya kalau dilihat kalau Mbak Emi serius nih. Serius benar. Mau jadi pengusaha UKM. Usaha kecil yang miliaran. Pasti akan dibuka di seluruh Sulawesi Selatan ya. Tetapi untuk SMA. Ada kita coba di Facebook. Selamat ulang tahun Pak. Semoga sehat-sehat sukses selalu. Lewat. Terima kasih. Lewat kemarin ya. Anda yang indah sukses Mijawa Solo. Pertanyaan berikutnya. Apa tantangannya? Buka di generasinya Emi nih. Dibanding generasinya ibunya Emi. Tantangannya kan sekarang Pak sudah banyak pesan juga. Mungkin saya misi belum terlelopasi yang di online Pak. Saya belum tahu caranya. Bagaimana caranya. Apa? Urus kayak diskon-diskon di Grab. Saya belum terlalu ke online Pak. Itu aja tantangannya sih. Gitu ya. Jadi sisa pengembangan di media online ya. Bagaimana digital promosi dan digital marketingnya itu berjalan. Saya cepat sebenarnya ingin sekali menyudahi ini wawancara kita. Karena saya mau sekali makan ya. Tapi kita coba gali untuk kepentingan orang banyak nih. Emi, kira-kira modal awalnya berapa? Waktu Emi sendiri. Mohon maaf ya. Bukan perkiranya. Puluhan sih Pak. Puluhan ya. Kalau disebut ga usahnya Pak. Iya. Karena mungkin di MP saya bangun juga beli peralatan baru Pak. Meja, kursi gitu dan lain-lain. Terus pertanyaannya pakai modalnya siapa orang tuanya? Turunan juga modalnya? Enggak Pak. Modalnya sendiri. Modalnya sendiri. Dari Emi sendiri? Enggak tersinggung orang tuanya? Enggak Pak. Kan sudah dari sebelum-sebelumnya saya kerja Pak. Jadi saya nabung-nabung sedikit-dikit. Setelah berhenti kerja saya buka usaha. Kerjanya dulu di formal? Pekerja formal atau gimana? Di bank Pak. Di bank? Iya. Bank sampai sekarang? Enggak. Sudah resign. Resign? Resign baru memilih ini? Iya memilih bisnis. Oh. Mana lebih untung sih kerja di bank atau bisnis begini? Hmm. Setelah tujuh bulan sih Pak. Sebelum pandemi ya Alhamdulillah lebih untung. Lebih ini ya? Daripada kerja formal? Kan kalau kerja kan habis bulan habis gaji Pak. Kalau ini kan sudah makan. Oh iya. Makan sudah makan gratis. Jadi tidak keluar ongkos. Jadi untungnya kesimpannya. Maksudnya makan gratis? Mas makan gratis. Ini yang dimakan Pak kalau tiap hari. Sisanya? Ambil dari warung. Oh gitu ya. Kan kalau kerja membuat makan pasti ambil dari tabungan. Iya. Kalau kerja ya? Tapi kalau kejualan ini berarti makannya Mbak Emi ini hari Senin nasi goreng. Hari Jumlah di goreng. Hari Jumlah di goreng. Hari ayam. Hari keempat bakso ya. Kan ada empat macam Pak. Ganti-ganti. Saya curiga kalau mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan ya. Kalau ke dokter saat uji resepnya. Tolong bawa-bawa menunya. Pernah enggak ada pelanggan komplain? Berbeda rasanya dengan yang di sungai Sada? Pernah. Waktu awal-awal. Karena kan baru belajar Pak. Jadi kebanyakan komplain. Makanya saya ambil sepupu kemarin jadi koki. Jadi koki? Tapi resep tetap dari saya? Ya, resep dari saya. Enggak takut koki nya akan? Enggak. Kan keluarga sendiri Pak. Keluarga sendiri yang suka ini? Dikasih tahu semua resepnya sama koki nya? Enggak. Tetap ada yang disimpan ya. Sebagai resep turunan. Iya, resep turunan. Itu.